Intro Shalom selamat pagi, berjumpa kembali dalam program Morning Spirit. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi. Jumat 23 Desember 2022, tidak akan ada lagi laknat. Wahyu 22 ayat 3, maka tidak akan ada lagi laknat. Takhtah Allah dan takhtah anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Pertikaian besar telah berakhir. Dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta sudah bersih. Suatu denyut keharmonisan dan kesukaan berdetak di seluruh alam kejadian. Dari dia yang menciptakan semuanya, mengalir kehidupan dan terang dan kesukaan ke seluruh jagad raya yang tidak ada batasnya ini. Dari atom yang paling kecil sampai kepada dunia yang paling besar, segala sesuatu yang bergerak atau yang tidak bergerak dalam keindahan yang tak terselubung dan kesukaan yang sempurna, menyatakan bahwa Allah itu kasih adanya. Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 716. Suara anak Allah kedengaran memanggil orang-orang saleh yang sedang tidur. Dan ketika nabi itu memandang mereka keluar dari dalam penjara kematian, ia berseru, Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikat dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusak dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Di dalam hayal-hayal nabi itu, mereka yang telah beroleh kemenangan atas dosa dan kubur, kini kelihatan berbahagia di hadirat kali mereka bebas bercakap-cakap dengan dia sebagaimana manusia bercakap-cakap dengan Allah pada mulanya. Alfa dan Omega, jilid 4, halaman 312. Sama sekali, bahasa terlalu lemah untuk melukiskan keadaan surga. Ketika pemandangan itu terangkat di hadapan saya, maka saya tenggelam dalam kekaguman. Tertawan dengan keindahan dan kemuliaan yang luar biasa kesempurnaannya. Saya meletakkan penah saya dan berseru, Ya, kasih yang indah, sesungguhnya kasih yang ajaib. Bahasa yang paling tinggi sekalipun tidak dapat melukiskan kemuliaan surga atau dalamnya kasih juru selamat yang tiada taranya itu. Tulisan-tulisan permulaan halaman 408. Kiranya, rendungan pada pagi hari ini boleh menguatkan iman kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak dalam kerajaan surga, Terima kasih untuk hari yang baik dan indah dan terima kasih untuk firman Tuhan di pagi ini. Engkau mau berkati kami sepanjang hari ini. Engkau mau melindungi kami dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Demikianlah rendungan pagi hari ini. Silahkan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa esok pagi. Terima kasih kerana menonton!